Intro Dikengar kesibukannya menjalani karir di dunia entertainment, Ulan Guritno masih mempunyai waktu untuk menjalani hobi ataupun kesenangan lainnya. Dan saat setahun terakhir ini, Ulan sedang menikmati kegiatan barunya yang sangat positif, yakni Les Nari Jawa. Lantas apa yang membuat Ulan Guritno tertarik untuk mempelajari tarian Jawa? Gak tau kenapa, akhir-akhir inilah setahun belakangan ini ada deh terbersih di diri aku, pengen deh belajar something culture aku gitu, dari asal aku gitu nah awalnya. Nah kalau nari balet gitu apa segala macem, dulu waktu kecil kan udah di lesin ya, piano lah apa lah segala macem gitu. Baru sekarang-sekarang ini kenapa gak dari dulu belajar nari Jawa ya, pengen deh gitu. Kebetulan kan aku dari Solo gitu. Jadi waktu itu awalnya ikutan nari Jawa, les malah les sampai sekarang. Jadi sekarang kalau lesnya tuh udah sekitar 4 bulan baru sih gitu. Untuk masalah tarian khas Jawa, Ulan Guritno mengaku sangat buta. Itulah mengapa ia sama sekali tak keberatan jika harus memulai semuanya dari nol. Tapi benarkah, meski harus susah-susah dahulu, Ulan Guritno justru memperoleh keberuntungan di mana ia mendapat tawaran untuk bermain wayang orang? Akhirnya saya jadi penari pembuka di Gedung Barata situ, nari 5 menit. Nah disitu saya ngeliat wayang orang, mereka wayang orang yang pakemnya ya. Lucu banget ya, maksudnya bukan lucu, keren banget gitu dalam arti indah sebuah kultur yang harus dilestarikan gitu. Terus gak tau gimana ceritanya, kok kayak nyambung-nyambung menjadi satu, habis les nari Jawa, terus ikutan penari pembuka itu, terus dapet tawaran ini. Yaudah gak mikir lagi, ha? Kok bisa nyambung gitu gitu. Ya mungkin emang jalannya akhirnya diterima gitu. Yaudah terus mulai latihan dari, yaudah 3 bulanan, cuman awalnya latihannya masih kayak seminggu sekali-seminggu sekali. Baru sekarang ini karena udah mendekati jadi lebih sering. Terima kasih telah menonton!